Pertimbangan pelatih Madura United hingga belum pernah mainkan 10 pemainnya. Pelatih Madura United Fabio Levundes mengungkapkan pertimbangnya di dalam memilih pemain yang bakal dia turunkan dalam suatu pertandingan. Sejauh ini, juru taktik asal Brazil itu baru menerjunkan 22 pemain. Adapun 10 pemain sisanya belum pernah dimainkan hingga pekan ke-9 Liga 1 2022. Mereka ialah Fawait Ansori, Karisma, Fahru Razikuba, Abanda Rahman, Fadilah Nur Rahman, Guntur Ariyadi, Febi Ramzi Wirawan, Mohkevi Syahertian, dan Makek Aldo Maulidino. Terakhir, Ronaldo Kwate yang sedang bersama tim nasional Timnas Indonesia U20. Tim Garuda Muda itu sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti kualifikasi Piala Asia U20. Fabio Levundes menjelaskan dirinya akan menurunkan pemain-pemain yang siap berlagak. Di samping itu, Fabio menjelaskan selalu menyesuaikan komposisi skuadnya dengan kekuatan lawan tandingnya. Pemain yang kami pilih sudah disesuaikan, siapa yang siap, siapa yang belum. Kami juga pikir bagaimana pemain kami bisa mengatasi lawan. Setiap lawan, beda kekuatan dan karakter. Kami harus pilih pemain yang sesuai, tuturnya, dikutip dari laman PT LIB, Selasa 13.9. Chief Operating Officer COO, Madura United FC Anissa Zafarina pun meyakinkan mereka bahwa kesempatan bermain akan datang, cepat ataupun lambat. Sembari menanti, perempuan berusia 27 tahun itu meminta mereka agar terus giat dan merawat semangat di latihan. Dengan begitu, pelatih Madura United Fabio Levundes bisa percaya dan memberikan mereka menit bermain. Sabar, tinggal tunggu kesempatan bermain. Pasti ada nanti, sekarang fokus berproses, kata Nissa. Pasti ada nanti, sekarang fokus berada. Terima kasih.